Jadi kalau zaman Belanda dulu kan gak boleh makan ini, gak boleh makan telur, ini nanti akan memperlama penyembuhan. Jadi makan seperti biasa, justru malah makanan yang banyak protein tinggi gisi, kalau gisi tinggi itu malah bagus ya. Kemudian itu ya yang biasanya sering ditanyakan sama orang tua ya. Jadi sudah jelas ya Pak Bu ya? Nah jadi gak ada yang tanya lagi nanti ya. Jadi kemudian kontrol, ya ini perlu kontrol Pak ya. Karena nanti dipasangi alat sebagai ganti jahit namanya kelem ya. Nanti dipasang itu, nanti kontrol untuk dilepas. Nah lepasnya kapan? Nah saat kontrol nanti hari Rabu pagi jam 8 sampai jam 9. Ya tolong nanti datang ke sini lagi. Nanti disiapkan di sini. Jam 8, eh ya jam 8 sampai jam 9. Karena kelepasannya cepat ya. Jadi jangan sampai datang ke sini jam 12 setelah ya. Pokoknya jam sampai jam 9 sudah gak ada petugasnya. Jadi tolong bapak-bapak atau ibu-ibu orang tua, sesuai dengan perjanjian kita hari ini, biarkan nanti jam 8 tanggal hari Rabu ya. Jadi 4 hari dari ini kontrol ke sini untuk dilepas klaimnya itu. Tanggup B? Ya. Itu mungkin kejelasan singkat dari saya bahwa kita dari tim sunat modern tanpa jauh suntik. Nah, nama saya masih kelas 4. Umur saya 10 tahun. Umur-umur sunat itu dulu kayak? Satu. Ternyata dulu. Iya. Dua yang ada? Iya. Dua yang ada satu di sana. Karena buat teman-temannya yang masih takut sunat, teman-teman lu masih banyak yang takut sunat, nggak tahu bila namanya. Satu. Apa? Nah, dia satu. Terima kasih ya. Sampai jumpa nanti. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.